Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADE menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Terima kasih. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia dan Pemirsa Perhimpunananti yang PLA. Ini cuci darah, ini cuci darah anak. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci darah. Ya sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah karena apa? Buat kota panting kok. Buat kota panting kurus. Beralih ke informasi lain pemirsa Ahmad Saifuddin yang merupakan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Cirebon, Jawa Barat. Saifuddin diperiksa selama 3 jam terkait pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Didampingi tim pengacara peradi, Ahmad Saifuddin memenuhi panggilan sebagai saksi kasus kematian Vina dan Eki di Polres Cirebon, Kota, Jawa Barat, selasa siang. Pemeriksaan Ahmad Saifuddin sebagai saksi terkait pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Diketahui, Saifuddin bersama 9 orang temannya termasuk 5 orang yang kini telah menjadi terpidana berada di rumah anak ketua RT saat kejadian pada tahun 2016 silam. Saifuddin yang kerap disapa Udin diperiksa selama 3 jam. Dalam pemeriksaan ini, pihak kepolisian ingin menggali terkait adanya seseorang yang diduga penghalangan penyidikan kasus Vina dan Eki. Pemeriksaan sudah selesai untuk dugaan adanya tindak pidana pasal 221. Kepada klien kami ditanyakan 25 pertanyaan. Yang pada intinya, penyidik ingin menggali informasi sehubungan dengan adanya seseorang yang diduga melakukan penghalangan penyidikan di dalam kasus Vina ini. Jadi tadi sudah sangat jelas dijawab oleh klien kami dan penyidik juga cukup kooperatif. Selain Ahmad Saifuddin, hari ini ketiga saksi diperiksa Polda Jabar terkait pemeriksaan saksi saat sedang berada di rumah Pak RT. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skadar, Ayus melaporkan. Ya, tiga orang saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Polda, Jawa Barat. Mereka adalah rekan dari lima orang terpidana yang difonis seumur hidup. Okta, Pramudia, dan Teguh tiba di rektorat resursa kriminal umum Polda, Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi. Didampingi belasan pengacara ketiganya memenuhi panggilan penyidik Polda, Jawa Barat untuk memberikan keterangan baru terkait kasus pembunuhan Eki dan Vina. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan pada 2018 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada lima orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Artinya BAP dahulu dicabut atau bagaimana? Iya. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya, bahwa saya duduk di rumahnya Pak R. Sebelumnya kan di BAP yang tidak duduk di rumah Pak R. Memang kita sudah menemukan bukti, sudah membuat rambut tidak menunggu dalam PK nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bukti. Itu saja yang kedua ya tentu, tadi sudah dijelaskan, memastikan bahwa saksi ini menyatakanannya sebenarnya, sehingga dan kesaksian ini tentu akan menjadi terang masalah. Begitu. Para saksi didampingi penasehat hukum untuk mengumpulkan bukti baru demi mengajukan peninjauan kembali kasus kematian Eki dan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Ainyus melaporkan. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADE menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya, orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Sejumlah begitu ya, bahwa kejujurnya mereka ada di Gidun Pak Batik pada tahun 7. Baik, Bu ya? Baik, Baik. Jadi sekarang ini, ini Ibu siapa? Ibunya Eka. Ibunya? Eka. Eka. Bagaimana cerita Ibu tentang itu? Ah, paginya tuh saya tanya. Gak tahu dari mana, tiba-tiba Bapak MMP, saya gak tanya. Berarti gue ajak. Alam berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu. Alam 27 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga kan bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning. Gitu ya. Ibu juga gak yakin ya. Bahwa anaknya harus bersalahnya gak. Jadi apa yang dikursahakan? Selama ini kan dia berbicara-bicara tahu, gitu, apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya, tadi yang belerai Adik ya. Hah? Bagaimana cerita Ibu? Belerai Adik yang berdua. Kalian dua, Pak saya. Sampai satu lagi. Penaldi. Penaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia gak laku terus. Jadi, di mana katanya? Supaya Renaldi tidak itu keluar terus? Katakannya tuh laku. Tapi itu tuh, apa sih? Petunjuknya Jaya. Eh, petunjuknya Sudirman. Itu petunjuknya Sudirman. Katanya ini, dibawa ini, dibawa ini, gitu. Jadi, anaknya Ibu Renaldi. Sama Eka Sandi. Sama Eka, anaknya. Nah, Eka mengatakan, dia mengaku, asal Adiknya tidak keluar. Yang minta ngomong itu siapa? Ardinya. Ardinya ngomong. Bila sama? Sama saya. Mas ya, kan? Keluar. Sudah dikonyok. Banyak itu juga, Pak. Ibu punya... Ini ibu punya Eko ya? Sekarang, Eko umur berapa sekarang, Ibu? Tiga lima, Pak. Tiga lima. Waktu itu, memang Ibu yakin. Dan tahu bahwa dia tidur di rumah. Sayang, ini malam itu ya? Ini anaknya paling murah, Pak. Sekarang di rumah, ini berbimbang. Apa, nggak bisa di pasar. Gitu. Jadi, jarang main. Kalau main serangan, saya tarik sepuluh berpulang. Gitu ya? Bagaimana ini, ya, Pak. Iya. Nah, ini tidak jadi kita terolong apa, sampai tanggi. Terima kasih. Terima kasih.